Halo semuanya, kembali lagi di channel Acir Motor Klasik, channelnya seputar otomotif dan motor klasik. Untuk kali ini Acir akan berburu motor klasik, mencari motor klasik pada kolektor di Karanganyar, tepatnya di desa Kalungan. Nanti Acir akan membeli motor apa saja, ikuti simak video kami. Sebelum mengikuti jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Terima kasih semuanya. Oke ya, kita akan lanjutkan proses perjalanan dalam kita berburu motor. Kita akan menggunakan mobil pickup yang akan kita membawa motor-motornya. Kita akan let's go ke lokasi tujuan. Mas, di kunci mobilnya. Oke ya, nanti ikuti kami ya. Motor apa saja yang nanti rencana Acir mau beli. Dan nanti motor apa saja yang di koleksi sama kolektor yang mau kita ambil. Begitu. Oke ya, sekarang kita sudah memasuki lokasi kampungnya. Yang mau kita ambil motornya. Loh, lokasinya sini. Tidak, tidak, mas. Masuk gang yang sini. Nah, ini loh. Jika ada yang di sini, lagi di kanan. Atau depan sekalian, wedding, mas. Rumahnya situ, loh. Nah, lokasinya yang ini. Rumahnya yang ini. Nah, ini. Kita parkir di sini. Nah, lokasinya ini. Oke, kita turun dulu ya. Oke ya, sekarang kita sudah sampai lokasinya. Beliau yang punya koleksi ini namanya Pak Tri. Nah, kita akan lihat satu persatu koleksinya ada apa saja. Nah, ini ada V80. Nah, kebetulan ini warna biru. Masih versi original. Nah, ini ada Suzuki GP. Suzuki GP ini kebetulan yang akan kami planningkan nanti kita mau ambil. Yang dijual. Karena koleksi dari Pak Tri ini tidak semuanya dijual. Ya, hanya beberapa saja ini yang dijual. Nah, ini mau kita ambil. Kita coba masuk ke dalam. Nah, ini ada Suzuki FR Jambul, ya. 75. Ya, ini yang 75. Nah, kita lihat ke bagian sini. Nah, ini ada koleksi beberapa. Nah, ini ada L2G, L2G. Kemudian, ini ada yang ini. Ah, Yamaha RS. Ya, warna merah. Ini ada YL, ada RS juga. Nah, ini ada C70. Ini ada CBK5. Nah, kebetulan Pak Tri ini tidak cuma hanya motor saja yang di koleksi. Ternyata Pak Tri ini barang-barang antiknya sangat banyak juga. Jadi, tidak hanya seputar otomotif saja. Termasuk ada mesin jahit, koleksi, dan lain sebagainya. Kamera bisa mendekat. Kita akan melihat koleksi yang di dalam sini, ya. Nah, di sini masih ada juga motornya. Nah, ini ada V80. Masih ada Suzuki Jambul. Terus, kemudian ada Yamaha U7. Kemudian, ini ada Suzuki FR Family. Ini ada Grand Bullus. Nah, ini termasuk koleksi dari Pak Tri. Itu ada mesin jahit juga. Mesin-mesin jahit yang jadul dulu. Begitu. Nah, termasuk ini desain bangunan kayu-kayu model lama. Ini menjadi koleksi dari Pak Tri, ya. Begitu. Nah, ini ada dua motor, ya. Ada dua motor yang saya sangat berminat sekali. Mau saya beli, mau saya bayar mahal pun tidak dikasih sama Pak Tri. Nah, ini kebetulan warisan motor dari Pak Tri. Memang motornya luar biasa kerennya, ya. Coba kita akan lihat, apa sih koleksi dari Pak Tri. Nah, ini ada Yamaha L2G. Dua unit ini. Nah, ini sama Pak Tri tidak dijual. Ya, berapapun mau dibayar, ini tidak dijual. Katanya ini warisan dari keluarganya, begitu. Nah, kamera bisa masuk ke dalam. Nah, ini di atas sana itu. Nah, itu termasuk barang antik juga. Ada roda DKW Ring 19. Itu dicari sangat susah sekali. Ada frame, ya, DKW juga. Nah, begitu. Oke, ya. Sebelum kita nanti melanjutkan video ini, saya akan sedikit berbincang-bincang sama Pak Tri, ya. Pak Tri itu mulai mempunyai koleksi ini dari tahun berapa, begitu. Pak Tri itu mulai mempunyai koleksi ini dari tahun berapa, begitu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Nah, saya sekarang sudah bersama beliau Pak Tri, nama lengkapnya Pak Tri Yanto, ya. Nah, beliau adalah kolektor yang ada di Karanganyar. Hari ini saya berkunjung ke sini. tadi, tadi sudah sedikit berbincang-bincang sama Pak Tri, ya, nah, sekarang kita akan sedikit berbincang-bincang sama Pak Tri. Kebetulan, saya sangat senang sekali, ya, saya mau borong, ya, cuma hanya satu yang dikasih tadi Suzuki GP-nya, ya. Jadi, Pak Tri ini bukan, ya, bukan dijual beli, namun beliau adalah kolektor. Nah, sekarang kita akan sedikit tanya-tanya sama Pak Tri, ya, sejak kapan sih mulai, mulai mekoleksi, ya, motor-motor antiknya, dan mungkin apa saja yang dulu pernah diawali, yang dikoleksi, ya. Motornya apa saja akan kita tanyakan, baik, Pak Tri, silahkan. Ya, terima kasih untuk Mas Hacir, atas kunjungannya ke kubuk saya. Pertama kali saya itu nyimpen atau beli motor, itu Suzuki Family yang 80 pertama kali. Terus, kedua saya dapat L2 yang Mas Hacir mau dibeli, tapi mau dibeli mahal berapapun, dikasih mahal berapapun, sementara tidak dijual dulu, wong itu istilahnya kelangganan. Sebelumnya saya ke Mas Hacir, mohon maaf kalau motor itu tidak dikeluarkan dua-duanya. Terus, dapat L2 itu, itu saya pertama kali koleksi itu dari tahun 1999, akhir, sampai hari ini. Ini gara-gara saya nyimpen motor itu, saya kewalat, dulu saya nyimpennya sepeda ontel. Saya dulu koleksi sepeda ontel. Saya, ya, Alhamdulillah masih punya simpenan Geisel 1, Himber FA 81, masih punya Fongker 1, itu untuk simpenan, untuk kenang-kenangan. Nah, motor itu karena kewalat, apa saya dulu pernah bilang, nyimpen motor itu banyak biayanya. Tapi ini kewalat, malah saya jadi nyimpen motor gitu Mas Hacir. Terima kasih atas kunjungannya. Nah, ini yang saya mau tanyakan ya, jadi nanti buat rekan-rekan yang sudah nonton videonya ini, yang pengen main, diizinkan ya Pak ya. Nah, buat rekan-rekan yang sudah menyimak video ini, ya, di mana sih tempat tinggalnya Pak Tri, ya, alamatnya mana, RTRW-nya mana, nanti kita tanyakan Pak Tri. Buat rekan-rekan pecinta motor klasik, motor antik, motor tua, dan lain sebagainya, termasuk barang-barang antik lainnya selain otomotif di sini banyak sekali. Ya, nanti silahkan bisa main-main sama Pak Tri. Siapa tahu nanti, entah kapan Pak Tri, kilap ya, ada yang dijual ya, karena mengingat barang antik itu sangat susah dicari sekali. Nah, ini Pak Tri, untuk alamatnya sendiri, ini tepatnya di mana sih Pak Tri? Tepatnya di Kalungan, Kalungan Wetan, Kelurahanan Pulpapahan, Kecamatan Tasik Madu, tepatnya sebelah selatan Alun-Alun. Dari Alun-Alun Karanganyar kurang lebih sekitar 300 sampai 400 meter. Nah, ini sedikit berbincang-bincangnya ya, tidak bisa banyak. Mohon maaf, kebetulan beliau Pak Tri saat ini baru mau ada acara. Ya, jadi mungkin kita reviewnya belum lengkap ya, buat yang sudah menyimak video ini. Mungkin nanti kita akan revieukan di lain hari, ya kalau Pak Tri sudah mungkin tidak sibuk. Nanti kita review apa saja sih koleksi dari Pak Tri ini selain dari motornya saja. Kebetulan kalau saya sih mungkin sih pahamnya hanya sekilas tentang motor ya. Tadi kita sudah mereview bagian dalam, ada mesin jahit, ada kayu-kayu apa. Nah, itu sebenarnya semuanya ada sejarahnya. Ya, jadi Pak Tri mengkoleksi ini semua ada sejarahnya. Tidak hanya sekedar koleksi, tidak tahu. Namun beliau sangat paham sekali apa yang beliau koleksi. Oke ya, untuk konten hari ini ya. Untuk konten hari ini kita sudahi dulu ya, yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.